Ada berita bagus, PSI gugat SKB dua menteri soal rumah ibadah ke MK PSI meminta hal ini segera dihapus Jadi saya setuju sekali SKB dua menteri ini untuk dihapus Menurut saya selama SKB tidak dicabut, masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi Apakah kalian setuju dengan gugatan ini? Tuliskan di kolom komentar Mereka percaya bahwa FKUB merupakan sumber atau dalang dari masalah soal perizinan pembangunan rumah ibadah Jadi sebetulnya rekomendasi FKUB itu bersifat tidak mutlak Tapi dalam prakteknya FKUB atau syarat FKUB menjadi syarat mutlak dalam pembangunan rumah ibadah Jadi ujung-ujungnya syarat rekomendasi FKUB kami minta untuk dihapuskan Pemerintah pusat harus berkomunikasi dengan para pemuka agama yang selama ini masih juga percaya atau merasa bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri Jika kalian setuju, like video ini Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini Jumpa lagi di channel saya dengan saya, Jonas Young Ada berita bagus, PSI gugat SKB 2 Menteri soal rumah ibadah ke MK PSI meminta hal ini segera dihapus Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like video Dan sampai menonton video ini sampai habis, tuliskan komentar kalian tentang gugatan SKB 2 Menteri soal rumah ibadah ke MK Apakah kalian setuju dengan gugatan ini? Tuliskan di kolom komentar Jika kalian setuju, like video ini DPP PSI mengajukan gugatan atau uji materi ke Mahkamah Agung soal keputusan SKB 2 Menteri atau yang kita kenal dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Adapun uji materi itu diajukan oleh PSI bersama Josia Michael selaku anggota DPRD Surabaya Fraksi PSI Dan Gereja Kristen Kema Daud atau GKKD Direktur LBH DPP PSI, Francine Vijojo menjelaskan pihaknya meminta agar peran forum kerukunan umat beragama atau FKUB Yang diatur dalam SKB 2 Menteri itu untuk dihapuskan Sehingga untuk mendapatkan perizinan mendirikan bangunan atau IMB Rumah Ibadah tak perlu lagi meminta rekomendasi dari FKUB Mereka percaya bahwa FKUB merupakan sumber atau dalang dari masalah soal perizinan bangunan rumah ibadah Anggota PSI yang menyerap aspirasi masyarakat yang kesulitan membangun rumah ibadah Karena terhambat atas memperolehnya izin IMB Persyaratan rekomendasi FKUB yang bersifat konsultatif bisa diterima atau tidak Pada praktiknya seolah dijadikan syarat mutlak Dan akhirnya menjadi faktor yang menghambat dalam memperoleh IMB Jadi sebetulnya rekomendasi FKUB itu bersifat tidak mutlak Tapi dalam praktiknya FKUB atau syarat FKUB menjadi syarat mutlak dalam pembangunan rumah ibadah Menurut warga, rekomendasi FKUB untuk syarat penderian rumah ibadah Kerap memicu diskriminasi dan pembatasan untuk mendirikan rumah ibadah Mereka menilai hal tersebut bertentangan dengan hak azazi manusia atau HAM dan peraturan perundang-undangan Meski sudah memenuhi syarat 90 pengguna dan 60 dukungan warga Seperti kasus GKKD Bandar Lampung IMB rumah ibadah kadang dipersulit dalam memperoleh rekomendasi FKUB Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali Mengusulkan harus ada peninjauan ulang tahapan IMB rumah ibadah Peninjauan ulang ini untuk menghindari birokrasi yang panjang Ruat dan terkadang menjadi ajang pemerasan Menjadi ajang pemerasan Topik ini akan kita bahas di video selanjutnya Hari ini kita akan fokus ke tentang pembahasan bugatan SKB dua menteri Menurutnya dalam SKB itu harus memiliki jadwal yang jelas serta batas waktu penerbitan IMB Jika ada keberatan, wajib dilampirkan data siapa yang keberatan Ini bukan soal faktor mayoritas atau minoritas Karena kami juga menemukan fakta adanya perwakilan minoritas tertentu di FKUB yang menekan minoritas lainnya Yang mau mendirikan rumah ibadah Nah ini balik lagi ke masalah pemerasan atau masalah uang Mereka juga meminta agar pemerintah daerah setempat tak ikut menjadi penghambat pendirian rumah ibadah Misalnya memberikan izin sementara Jadi ujung-ujungnya syarat rekomendasi FKUB kami minta untuk dihapuskan Karena selama ini menjadi batu sandungan Ketika syarat-syarat dipenuhi, pemerintah daerah tinggal mengizinkan Jadi saya setuju sekali SKB 2 Menteri ini untuk dihapus Menurut saya selama SKB tidak dicabut Masalah-masalah penolakan, penolakan rumah ibadah, agama lain Di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi Pemerintah pusat harus berkomunikasi dengan para pemuka agama Yang selama ini masih juga percaya atau merasa bahwa Kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi Tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri Nah teman-teman bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju SKB 2 Menteri ini untuk dihapuskan? Berikan opini kalian semua Dan tuliskan opini kalian kenapa sih ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Dan kenapa ini semua terjadi? Apakah karena ada pencerama yang terus melakukan adu domba Atau mungkin adanya pemerasan kepada pihak minoritas untuk memberikan izin? Apa pendapat kalian? Tuliskan di kolom komen Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang yang beragama Dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan dan agamanya Maka konstitusi tidak boleh tunduk pada kesepakatan Itu saja video hari ini Tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leung Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex saat ini